Hai semuanya, selamat datang di channel Aidy Gunanda, saya Lo Sujuki Ciputat, melayani pembelian mobil area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman mungkin bertanya ini kenapa suasananya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya Aidy ada di sekitaran dealer, tapi ini Aidy lagi di rumah customer Aidy ya. Customer Aidy di bagian depok sini ya. Nah disini kita mau nge-review satu aksesoris yang namanya kamera. Disini bukan sembarang kamera, tapi kamera ini mobil-mobil mahal teman-teman. Kameranya itu adalah kamera 360. Nah, seperti apa videonya, simak terus video di buruk ini, jangan lupa di-subscribe teman-teman. Nah, sebelum teman-teman melihat videonya, aku jelasin dulu sedikit tentang kamera 360. Kamera 360 itu adalah kamera yang bisa melihat keseluruhan di jalan ya, baik itu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, dan sebelah depan. Nah, kamera 360 ini bukan di bagian belakang aja seperti kamera mundur, tapi dia di semua sisi. Seperti di sisi depan, sisi kanan, dan sisi belakang. Nah, disini aku mau lihatin nih kamera yang di depan. Ini kamera yang di depan, dia modelnya seperti ini teman-teman ya. Nah, disini kamera 360-nya kita itu pakai yang 3D, yang Pro HD. Meraknya Enigma ya. Harganya pasti teman-teman tahu, nanti silahkan cek di deskripsi untuk harganya. Nah, sekarang ini lagi di dalam mobil Suzuki XL7 yang kita pasangin kamera 360, teman-teman. Nah, ini dia kamera 360-nya. Waduh, 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 keren banget teman-teman ya. Nih, disini kelihatan semuanya, sisi kanan, sisi kiri. Jadi dia muter gitu teman-teman ya. Yang disini, kita pilih optionnya yang 3D. Kalau kita pilih yang width F, itu bisa kita pilih dari sini ya. Saat kita mundur, dia kelihatan seperti ini ya. Ini sisi dari atas, ini sisi untuk belakang. Ini semuanya kelihatan, teman-teman ya. Dan ini untuk yang sepion kanan, dan ini untuk sepion kiri ya. Jadi semuanya ada, semuanya lengkap, teman-teman ya. Disini dia saat jalan pun, kalau jalan, dia seperti ini jadinya. Untuk bagian depannya ya. Ini untuk kamera depannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat garis-garisnya. Terus ini mobil Jazz. Mobil Jazz ada di sana ya. Kalau aku mundur. Nah, disini ada mobil Balenoku yang putih di sana tuh. Nah, disitu juga ada semuanya yang punya mobil. Leiku itu namanya Leo ya. Dia mesennya dengan aku nih, teman-teman ya. Jadi, aku mesennya ini lewat vendor juga. Yang biasa aku pesen ke aksesoris. Nah, dia tanya-tanya ke aku. Awalnya dia tuh mau masang yang 2D. Yang harganya sekitar 2 juta setengah. Nah, tapi aku tanya-tanya ke orang aksesoris. Bagusnya itu pakai yang si 3D yang Pro HD aja. Nah, setelah aku jelasin semuanya. Garansinya berapa lama ya. Si Lai ini langsung tertarik dengan memasang kamera 360 ini teman-teman ya. Nah, untuk garansinya disini si kamera 360 ini 1 tahun teman-teman ya. Garansi 1 tahun dijamin ada buku garansinya. Ya, semuanya lengkap. Ini teman-teman bisa lihat keren banget ya. Terus, kita juga kemarin ini sempat pasangin juga. Ini kita home service ya teman-teman. Home service-nya kita pasang jok nih. Ini baru kita pasang juga. Sebenarnya si Lai ini belinya di tahun 2020 teman-teman. Tapi kemarin itu dia mau ngerasain dulu nih jok bawaannya. Jok bawaannya ini seperti apa. Dia mau ngerasain setelah pakai 1 tahun baru dia kepikiran. Katanya mau ganti jok aja. Dan satu lagi yang mendorongnya lagi buat ganti itu dia juga mau pulang kampung. Kebetulan kampungnya di Medan. Kami satu kampung di Medan teman-teman. Makanya aku bilang Lai. Terus, selain itu juga. Kita juga masang kaca film di sini teman-teman. Ini kaca filmnya pakai Black Phantom. Black Phantom kegelapan depan itu 40. Samping kanan belakang itu 80. Jadi benar-benar ini untuk ketahanan panasnya pun semakin bagus. Dibanding dengan yang standarnya yang sebelum-sebelumnya. Yang hanya 60% depannya 40%. Dan masih kelihatan. Tapi kalau ini benar-benar udah sangat kelihatan banget teman-teman ya. Sekarang kita coba jalan dulu teman-teman ya. Kita masukin gigi dulu. Nah ini dia nge-record bagian depan. Nih dia nge-record bagian depan. Nah ini kerekam nih. Dia dari atas kelihatan. Kita lagi jalan semuanya. Nah ini kan ada belokan nih di sini teman-teman. Kita lihat kalau kita belok itu gimana ya. Nih. Dia kelihatan teman-teman. Saat belokan dia semuanya kelihatan. Benar-benar keren banget. Kita kelihatan juga pinggirnya udah pinggir banget atau belum. Karena ada 360-nya. Mepet banget atau belum. Bisa kita lihatan dari sini teman-teman. Sini ada keren kiri lagi kita. Kita lihat ya. Pinggiran situ tanpa kita gunain peeling juga kita tahu nih. Ini udah mentok atau belum gitu ya. Itulah kerennya ini teman-teman ya. Pokoknya kita ini pokoknya keren deh. Pokoknya deh. Ini bagian depan. Ini aku coba mau lihat sebelah depan. Nah ini lebih full lagi. Tadi kurang full ya. Nah ini untuk bagian belakang ya. Saya diatur semua nih teman-teman. Enak banget. Ini front. Depan. Ini white. Belakang ya. Eh. Iya. Ini sebelah sana. Nih. Kelihatan semua. Wuh. Keren banget. Bagaimana. XL7 dipasang begini. Rasanya mobil Eropa teman-teman. Benar-benar kayak mahal banget gitu. Padahal. Untuk ininya gak semahal itu gitu loh. Nih. Kelihatan semua. Aduh. Ini kamera belakang nih. Tuh. Wuh. Keren banget teman-teman. Ini kanan-kiri nih. Nah ini dari kanan-kiri secara luas. No. Ini untuk yang belakang. Wuh. Itu samping tuh. Lengkap guys. Oke. Kita balikin lagi. Ke awal. Ini yang 3D ya. Ini kan udah di pinggir jalan nih. Tuh. Sam. Oke. Mantap. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kamera 360 ini. Memudahkan kita untuk melihat jalan ya. Memudahkan kita. Supaya kita itu gak. Selalu gunain feeling-feeling terus. Ya jadi. Saat kita belok kanan pun kita kelihatan. Ada lubang atau enggak ya. Namanya kita di mobil ya. Itu kap mesin di bawah itu. Memang gak semuanya kelihatan ya. Cuman kan. Kalau ada kelewatan gitu. Gak sadar ya. Tapi kalau kita pakai ini. Kita itu bisa kelihatan semua teman-teman ya. Bukan cuman belakang. Samping kanan. Dan atas pun. Ini atas nih. Ada teman-teman ya. Itulah kerannya ini. Bagian belakang. Rear. Ini belakang. Ini width. Tengah. Setengah. Belakang. Ini kanan-kiri. Nih. Keramiknya kelihatan semua jelas. Dan ini gak ada yang dirubah ya. Jadi ini semua jelas gitu loh. Maksudnya. Kameranya itu benar-benar. Bukan kayak robot gitu. Ini benar nyatanya gitu loh. Benar-benar keren banget. Ini sih. Kayaknya si light puas banget sama kameranya ini. Dengan harga yang sangat terjangkau ya. Seperti mobil Europa nih jadinya teman-teman ya. Nah tadi juga aku dijelasin juga. Ini jognya udah pasang. Ini baru juga nih teman-teman. Wah keren banget nih. Jognya ini. Paca film juga. Rasanya di dalam itu terang. Tapi kalau dari luar itu gelap banget ya. Nah itulah dulu video tentang review kamera mundur. Yang dipasangkan kepada Suzuki XL7. Tahun 2020 punya si light. Ini menurutku sangat-sangat memudahkan kita melihat jalan ya. Kanan, kiri, belakang, tengah, atas semuanya jelas ya. Dan gak ada foto ataupun gambar itu yang retak ya. Jadi benar-benar jelas ya. Saat kita mau belok kiri kita tahu nih presisi sebelah kiri udah kena atau belum gitu. Pokoknya keren banget. Oke teman-teman. Buat teman-teman yang ingin seperti ini XL7-nya dimodifikasi seperti ini. Bisa teman-teman hubungi edi ya. Dan pastinya teman-teman harusnya beli dengan edi. Kalau gak beli mungkin kita berteman saja ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video di berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video di video di video di video di video di video di video.